Mengenakan seragam TNI dan menggenggam tongkat komando, Wali Kota Jambi S.Y. Fasha menutup secara resmi kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa pada Rabu siang yang dilaksanakan di lapangan kampus Ma'at Ali, Ponpes As'at Seberang. Penutupan TMMD ke-95 dihadiri langsung oleh Dandrem 042 Garuda Putih, Kolonel Infantri Makmur, serta para tamu undangan. Wali Kota Jambi S.Y. Fasha yang memimpin upacara penutupan TMMD ke-95 terlebih dahulu memeriksa kesiapan peserta upacara. Penutupan TMMD yang dilaksanakan serentak dengan hari Sumpah Pemuda ini berlangsung dengan hikmat dan sukses. Tercatat kegiatan TMMD telah membawa banyak manfaat dan perubahan bagi Kecamatan Danau Teluk. Wali Kota Jambi S.Y. Fasha sangat berharap TMMD dapat kembali dilaksanakan di Kota Jambi. Kita juga dengan Dinas PU dan TNI juga, Kodim juga untuk inventarisir di mana lokasi yang bisa dilaksanakan TMMD juga. Prinsipnya kami pemerintah kota sangat terbantu sekali dengan program TMMD. Tercatat TNI telah melaksanakan kegiatan pembukaan jalan sepanjang 4,2 km di Kelurahan Tanjung Johor, membuat sebuah lapangan bola voli di Ayasan Ponpes As'at, membuat satu unit pos kamling di RT-6 Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk, melaksanakan pengecatan Masjid Nurul Isan di Kelurahan Mudung Laut, dan mendirikan Tugu Monumen TMMD ke-96. Ini merupakan bentuk kerja nyata TNI dalam mempercepat pembangunan daerah.